Masih ingat liputan aksi warga soal penggusuran SD01 Pondok Cina di Depok? Nah, kita bakal meliput kembali dan juga melihat sejauh mana progres dari kasus tersebut. Kemarin kita sudah melakukan wawancara dengan Jihan, salah satu tim advokasi penggusuran Pondok Cina, SD01 Pondok Cina dari LBH Jakarta. Berikut adalah wawancaranya. Oke, kalau update terakhirnya dihitung dari terakhir kan 11 Desember ya, ada upaya mau ada pemustahan aset secara sewenang-wenang oleh wali kota Depok pada saat itu. Tindakan yang sudah kita lakukan sih sebenarnya kita sudah melayangkan upaya administratif berupa keberatan administratif ke wali kota Depok tanggal 9 Januari 2023. Terus karena tidak ditanggapi, kami sudah melayangkan banding administratif pada tanggal 1 Februari, kalau nggak salah, ke Gubernur Jawa Barat pada saat itu. Nah, pada pokoknya sih sebenarnya kalau dari ini ya, keberatan administratif itu fokus kita memang ada tindakan pelanggaran perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wali kota Depok yang melanggar peraturan penawandangan dan juga asas umum pemerintahan yang baik. Dampaknya apa? Dampaknya tentu kalau kita bisa lihat secara jelas, hak atas pendidikan anak terlanggar. Terus, hak atas profesi guru juga, karena beberapa guru atau bahkan hampir semua guru tadinya sempat dihalang-halangi tidak boleh mengajar DSDN POC yang satu dan dipecah ke DSDN POC yang tiga dan juga POC yang lima karena atas dasar mau dilakukan merger. Tapi selama prosesnya itu tidak transparan, tidak partisipatif, bahkan anak sebagai korban yang langsung terdampak itu tidak ditanya. Nggak apa-apa nggak pindah ke SD 3, SD 5? Karena kan secara psikologis namanya anak, apalagi ini masih SD, terganggu. Mereka pindah teman sebangku aja, nangis, bisa ngerengek, bisa langsung sedih dan nggak nafsu atau nggak semangat belajar gitu kan. Gimana ini? Gurunya ganti, capsacknya diganti, guru diganti aja, wali murid diganti aja itu berdampak kepada anak. Nah, itu yang nggak diperhatikan. Apalagi kalau dilihat momentumnya pada saat Desember itu lagi ada penilaian akhir semester atau ujian akhir semester gitu ya. Nah, itu sangat berpengaruh khususnya ke anak kelas 6 yang mau menjalankan kejenjang selanjutnya yaitu SMP. Itu sih beberapa hal yang memang dirasakan sama orang tua murid gitu. Terus selebihnya aduan-aduan di luar upaya litigasi seperti Komnas HAM dan juga Ombudsman itu sedang berjalan dan terakhir itu kita sudah melakukan audiensi sama Ombudsman pada tanggal 13 Februari kemarin, 2023. Fokusnya sih sekarang kita lagi proses gugatan ya. Karena akan ada rencana gugatan dalam waktu dekat mengingat tidak ada respon atau itikat dari wali kota Depok dari keberatan maupun banding administratif yang kita layangkan. Terus yang pasti sih tetap masih mendorong upaya-upaya non litigasi seperti aduan Komnas HAM sama Ombudsman. Jadi kalau yang Ombudsman ini lucunya di undangan kita kan klarifikasi ya. Dua-duanya diundang baik dari pihak Pemkot maupun orang tua siswa diundang. Terus di akhir Ombudsman itu meminta solusi, tiga solusi dari dua pihak. Di situ kami menolak dengan tegas karena kan undangannya adalah klarifikasi bukan mediasi atau apapun. Jadi sebenarnya di sini perlu kita kawal juga bahkan prosesnya diupaya non litigasi karena Ombudsman ini seharusnya mengutamakan atau bahkan memprioritaskan kepentingan korban gitu. Harusnya seimbang di situ. Tapi malah kok jadi memfasilitasi hal-hal yang kayaknya bukan tanah Ombudsman. Ombudsman harusnya meninaklanjuti aduan. Dan kalau misalnya boleh menambahkan ya, Ombudsman ini sebenarnya udah mendapatkan beberapa temuan gitu. Mereka udah verifikasi lapangan langsung. Mereka juga langsung menanyakan ke beberapa tenaga pendidik atau guru. Dan apa namanya, pas di pertemuan itu Pemkot juga bilang dasar pemusnahan kali ini itu menggunakan dasar yang sama dengan 2015 lalu. Padahal kalau kita bisa lihat surat pemusnahan aset tertanggal 11 Desember itu nggak ada yang menggunakan atau persetujuan deh per 9 Juni. Itu nggak ada yang pakai dasar 2015. Jadi lumayan ngaco sih beberapa statement disampaikan. Jadi beberapa hal yang lagi dikejar sekarang adalah gugatan yang akan dilayangkan karena memang petun ada jangka waktunya dan juga upaya non-lead yang masih kita kawal supaya prosesnya tetap transparan dan berpihak kepada korban. Nah, kalau kita lihat dari keberatan administratif ya, itu kita punya dan bahkan banding juga kita punya lima tuntutan yang jelas banget. Yang pertama, Wali Kota Depok itu untuk berhenti melakukan praktik pemusnahan aset secara sunang-unang. Kedua, untuk meninjau ulang rencana pemusnahan bangunan SDN ini. Dengan adanya partisipasi penuh, pengajar, peserta didik maupun orang tua siswa. Dan yang ketiga, Wali Kota Depok ini selama proses penundaan itu tidak melakukan segala upaya intimidasi atau ancaman pengusuran atau pemusnahan aset. Yang keempat, menjamin kegiatan belajar-mengajar berjalan kembali seperti keadaan semula. Dan kelima, memberikan pemulihan psikologis. Dan lima-limanya ini tidak ada yang dipenuhi oleh Wali Kota Depok. Jadi kalau misalnya, tadi ditanya bagaimana kondisi sekarang? Kita kalau misalnya bicara soal penjamin kegiatan belajar-mengajar itu berjalan kembali seperti semula, berarti anak-anaknya kembali dong. Belajar di SDN 1. Guru-gurunya kembali. Kalau dari update terakhir awal Februari ini, masih ada beberapa guru yang belum balik mengajar. Bahkan kepala sekolahnya aja masih gabung sama SD 5, kalau nggak salah. Dan itu kan berdampak sama bagaimana dia mengambil keputusan untuk SD 1. Orang tua murid kalau misalnya mau minta apa-apa jadi susah juga karena harus ngejar ke capsack yang gabung sama SD 5. Terus, boro-boro kita mau minta pemilihan psikologis. Kegiatan belajar-mengajar aja belum terjamin secara utuh. Jadi, masih banyak lah yang belum dipenuhin. Guru-guru belum balik. Terus, anak-anak masih dipisahkan. Walaupun memang akhirnya dikembalikan ya ke anak-anak dan orang tua siswa. Mau, apa namanya, mau pilih belajar di mana. Kan, kalaupun mereka lebih banyak yang memilih di SD 5, bukan berarti di SD 1-nya diabaikan. Ini ada beberapa kelas yang akhirnya numpuk jadi 40 orang siswa. Dan ada yang sifatnya kelas A sama kelas B. Kelas 4 kalau nggak salah. Tapi, gurunya cuma satu. Berarti, gurunya harus bolak-balik ngajar. Nah, itu kan nggak memberikan kepastian terhadap guru maupun anak. Dan kita bisa sama-sama tahu ya namanya harus belajar mengajar. Anak sekolah kan ada jam-jamnya. Kalau gurunya ganti-gantian, bolak-balik kelas, apakah pemenuhan atas pendidikannya terjamin dengan penuh dan utuh atau nggak? Jawabannya kan nggak. Jadi, masih banyak yang bolong dan belum dipenuhi sih. Tim advokasi SDN Pochin 1 dan juga orang tua siswa itu menolak penggusuran terhadap SDN Pochin 1. Jadi, pastinya kami mengajak publik untuk menolak adanya tindakan penyalahgunaan aset sewenang-wenang. Dan berhenti menarasikan adanya kita menolak pembangunan masjid, kita menolak adanya dibangun masjid raya, masjid jami, dan lain sebagainya. Ya, bukan itu yang kita tolak. Yang kita tolak adalah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh wali kota Depok. Karena kalau misalnya kita mau lihat bagaimana upaya pembangunan masjidnya, apakah itu sudah separaturnya atau belum? Siapa sih yang request untuk dibangunkan masjid? Terus, kalau misalnya kita mau main narasi di pelanggaran haknya, kita harus lihat juga ada pelanggaran hak atas pendidikan yang dilanggar. Jadi, yang ditolak adalah tindakan sewenang-wenang, apalagi ini penggusuran terhadap SD. Jadi, mungkin yang bisa dilakukan sama teman-teman yang tinggal di Depok, yang kuliah di Depok, yang sekolah di Depok, paling penting adalah dukungan melalui media sosial. Karena untuk menyerukan dan menyasar tunjuk batang hidungnya si wali kota bahwa dia memang telah melakukan tindakan penyalahgunaan aset, pemusahaan aset secara sewenang-wenang. Itu nggak boleh. Apalagi ini anak SD. Anak kuliah aja bisa terganggu, psikologisnya belajar gimana anak SD yang sangat butuh perhatian. Masih anak loh, belum dewasa. Dan masih sangat butuh pendampingan secara khusus dalam hal pendidikan. Jadi, ya dilawan terus ya narasinya di media sosial itu sangat penting sih.